Intro Halo semua, kembali lagi dengan gue Lai Moge Gue masih ada di 351 Hari ini gue ada komparasi antara Sposter 1200 dan 883 Kemarin kita udah bahas soal sposter 1200 yang ada di sebelah kanan gue Gue akan bahas lebih dulu sposter 883 yang ada di sebelah kiri gue Di STNK sih tertera sposter XL1000 Tapi kalau liat mesinnya tertera 883 Tahun 1995 ini sudah dilakukan beberapa ubahan yang cukup signifikan Dari kaki-kaki sampai pengecatan hingga sektor-sektor perlistrikanya banyak yang dirubah Yang dulunya itu dia masih sposter 883 Dirubah bentuknya mirip dengan sposter 48 yang tahun muda Kita bahas satu persatu dimulai dari kaki-kaki Di sektor kaki-kaki Dulu di sposter 883 sebelumnya Menggunakan ban ring 19 untuk depan dan ring 16 untuk belakang Menggunakan pelet jari-jari Sekarang menggunakan ring 16 Tetap dengan jari-jari namun dengan nuansa chrome yang menimbulkan kesan lebih mewah Ban depannya menggunakan Sinko khusus Harley Davidson ukuran 130x90 ring 16 Keduanya menggunakan ring 16 yang mengadut konsep bober sposter 48 Pengaplikasian chrome langsung bisa diaplikasikan tanpa ada masalah yang berarti Di sektor pengereman tidak ada ubahan yang berarti Masih menggunakan kali perstandar sposter 883 dengan satu piston pada setiap kaliper yang ada Untuk master rem belakang menggunakan master rem sposter 48 tahun muda Yang kita bisa lihat untuk model yang lama itu bentuknya agak mengkotak Tapi kalau sekarang bentuknya agak lebih sedikit melengkung menimbulkan kesan lebih modern Master rem depan masih menggunakan master rem standar Master remnya cukup besar tidak ada ubahan Untuk suspensi depan masih menggunakan telescopic standar Harley Davidson Yang dilakukan pengecetan pada tabung segitiga atas dan segitiga bawah Di bagian belakang juga masih menggunakan standar tidak ada ubahan Cukup nyaman tidak ada kerusakan atau kepocoran Kita pindah ke bagian spotboard Untuk custom yang dilakukan pada bagian spotboard depan hanya dilakukan pengotongan dan repaint two tones Warna hijau dan warna hitam Di bagian belakang juga dilakukan pemotongan Untuk membuat kesan lebih sporty sehingga lebih pendek Di sektor mesin itu dilakukan ubahan mulai dari kenal pot Kenal potnya itu menggunakan fast and high through dual Suaranya mantap banget Pengecetan itu dilakukan pada karter kiri, karter kanan Tutup rantai sampai ke bagian dinamo starter Ubahan itu ada dilakukan dua Tutup blok atas itu ditampilkan dengan wansa chrome Di bagian bawah dilakukan pengecetan dengan powder coating Powder coating membuat cat pada mesin tersebut tidak akan cepat ngelotok sih katanya Ketahanan powder coating terhadap panas itu luar biasa, keren banget Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda belakang Mengelalui sistem belt Tetapi lainnya juga jauh lebih keren, jauh lebih modern Ubahan karbu menggunakan karbu 40 mm Namun tetap mempertahankan filter karbu standar bawaan 883 Kita bisa lihat disini ada tulisan sposter 883 Yang menandakan kalau kapasitas mesin ini 883 cc Dengan lebar piston sekitar 85,5 mm Beda cc pasti beda tenaga Tapi bukan berarti tenaganya tidak perutal Tetap perutal Pindah ke bagian lampu Ubahan yang dilakukan pada lampu cukup banyak Mulai dari lampu sein sampai lampu utama atau headlamp Headlamp yang dipakai tadinya lebarnya 7 inch Tetap sama 7 inch Naxen chrome dan lampu halogen biasa Sekarang menggunakan daymaker ukuran 7 inch warna hitam Daya listrik yang digunakan cukup rendah Di bagian sennya, sennya menggunakan sen custom LED Untuk di depan dan di belakang Sen yang ada di sposter 883 itu berada di bagian segitiga bawah Untuk dimodifikasi Jadi persis di bawah handle kiri dan kanan Untuk lampu rem menggunakan lampu rem custom juga Tentinya sendiri yang digunakan adalah senki sposter 48 Deliverinya juga digambar persis seperti 48 Halus banget, finishing catnya dia menggunakan cat Spice hacker warna hijau Kualitas catnya oke banget Kapasitas tenginya ini sekitar 7,5 liter Cara buka tenginya juga gampang banget sih Dan unik, jadi gak semua orang tau Diteken dulu, baru diputer Dia akan naik sendiri Di bagian tenki oli Ini menggunakan sposter 48 Pengaplikasian tenki oli ini Tidak ada kesulitan yang berarti Tinggal pasang, perbedaannya itu Tenki oli sposter 883 itu berbahan dasar metal Sedangkan ini berbahan dasar plastik Memiliki ketahanan hingga temperatur yang panas Ke bagian atas kita bisa melihat Ada instrumen speedometer Menggunakan dua indikator Satu indikator digital dan satu indikator analog Indikator analognya itu untuk menunjukkan RPM Atau putaran mesin motor hari ini Di indikator digitalnya untuk menunjukkan Kecepatan, persneling dan bensin Stangnya sendiri menggunakan stang custom Ukuran 1 inch Karena Harley Davidson itu memang Hanya bisa menggunakan Stang diameter 1 inch Di bagian sini juga dia menggunakan Racer Harley Davidson Yang dimiliki oleh Harley Davidson Heritage Softail Lambang Harley Davidson disini Diukir dengan cukup bagus Rapi, memang keren banget Di bagian handlenya juga Dilakukan pengecatan warna hitam Senada dengan warna segitiganya Untuk menimbulkan warna yang jauh lebih Solid dan lebih keren Footstep persneling dan Footstep rem pada motor ini Tadinya posisinya persis ada di tengah Karter kiri dan karter kanan Di karter kanan untuk rem Di karter kiri untuk persneling Gue akan nunjukkan sama lo Duduk di motor ini Senyaman apa sih? Oke, kita coba ya Tinggi gue 177 cm Tapi gue bisa menjejak dengan baik Di motor ini Kaki gue gak ada kesulitan Gak perlu ada jinggit-jinggit Posisi duduk juga gak terlalu bongkok Handle juga mantep Remnya juga oke Ketika gue menginjakkan kaki di footstepnya Yang dimajukan sebanyak 10 cm ke depan Tidak ada kendala yang berarti Gue bisa menginjak rem Lebih dalam Untuk mendapatkan kekuatan rem Yang lebih baik Untuk footstep persneling juga Tidak ada gangguan Gue perlu satu orang deh Buat nge-fes disini Manggucang, Manggucang sini Manggucang duduk Manggucang Footstep bawaan belakangnya Masih footstep standar Tidak ada ubahan Aduh Manggucang sesuai banget Di mana Manggucang? Nyaman gak di belakang? Atau kekecilan gak? Di mana yang mana? Lebih gede mana lebih nyaman kali ya Terus lo bisa lihat Ground clearance motor ini Ketika boncingan itu Tidak terlalu kelihatan perubahan Karena untuk shocknya sendiri Masih keras Tapi tetap nyaman Oke, Manggucang Thank you Manggucang Dia juga udah menambahkan Fitur easy boy Pada kopling motor ini Meningkatkan kenyamanan berkendara Kita akan merasakan Lebih ringan Untuk menarik tuas kopling ini Untuk panel instrumen yang ada disini Semuanya panel instrumennya Masih sama Bawaan Harley Davidson Tiga di kiri dan tiga di kanan Hand grip menggunakan merek Heartland Kali ini juga gue akan bahas Perbedaan tentang Harley Davidson 883 dengan Harley Davidson 1200 Di sebelah kanan gue ada 1200 Di kiri gue ada 883 Perbedaan paling kelihatan adalah Di mesin Ini 883 883 cc Ini 1200 cc Tenaga juga cukup beda Tenaga maksimal yang dihasilkan 67 hp Tenaga maksimal yang dihasilkan Sekitar 50 hp Meskipun begitu Tapi perbedaan itu Tidak terlalu jauh Lebih Gue rasa sih Sekitar 50 Hampir 60 hp Tidak terlalu Mesin motor ini Perbedaan yang kita lihat juga Awalnya Motor ini menggunakan Kombinasi jari-jari Dan monoblock Depan jari-jari Belakang monoblock 1200 Menggunakan Velok Racing S-wheel Di dimensi Lebar motor jauh lebih besar Di 1200 Panjang motor juga jauh lebih besar Di 1200 Jog lebih lebar Dan lebih panjang Tentunya kenyamanan berkendara Apalagi ketika membonceng Jadi lebih baik Posisi Aki pada Poster 1200 Ada di sebelah kiri Motor ini Dan poster 883 ini Karena sudah di custom Mendekati 48 Dia berada di bawah Jog persis Custom yang dilakukan oleh Petgar 51 Mengutamakan fungsionalitas Dan kenyamanan berkendara Sini pemilik Motor ini Petgar 51 Emang oke banget Untuk melakukan Restorasi dan custom Motor ini Kiri gue 883 Kan gue 1200 Dua-duanya keren Dua-duanya mantep Dua-duanya Lucky banget Itu aja sih dari gue Mulai Moge Dari Petgar 51 Salam Belar Oke sekarang kita coba dengerin suaranya Cut off nya on Posisi netral Oke Oke Siri khas evo Engine pada harudah Bicu Soalnya mincah Jadi kanan genginan Jedang-jedang-jedang Itu yang emang Itu yang saya kira dapatkan Di mesin Harudah fitur To incape Atau mesin harudah fitur Injection Suara motor Halidah fitur Yang kas ini Hanya didapat Di evo Shave engine Sub indo by broth3rmax